Intro Pada masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan sistem daring. Banyak pelajar yang kesulitan mengikuti PJJ akibat tidak memiliki kuota. Atas dasar kepedulian kepada pendidikan, sebanyak 100 siswa di kota Depok, Jawa Barat, mendapat bantuan modem sekaligus kuota internet gratis dari Kapolda Metro Jaya. Bantuan tersebut disalurkan melalui Polres Metro Depok yang diserahkan dengan bertepatan hari ulang tahun Poluan ke-72 di Polres Metro Depok. Modem tersebut dapat digunakan selama 4 bulan secara gratis. Diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban siswa dan orang tua yang kesulitan dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk memberian bantuan sosial kali ini di bidang pendidikan, Bapak Kapolda Metro Jaya pada siang hari ini secara serentak membagikan, khusus di kota Depok, membagikan 100 modem yang bisa digunakan atau di-share masing-masing 4 pengguna. Jadi bisa digunakan untuk 400 siswa, guna kebutuhan pembelajaran. Di seluruh Jakarta, di wilayah Kolda Metro Jaya, ada lebih dari 1000 modem dibagikan. Nah kali ini kegiatan dilaksanakan di Polres Metro Depok, dan di perwakilan dari siswa, guru, ikut menyaksikan dan menerima modem. Dan kemudian pembagiannya nanti juga dibantu oleh teman-teman bagi kampi emas ya. Mereka akan berputar dan berkoordinasi dengan tenaga pendidik untuk mengetahui siswa mana saja yang membutuhkan modem atau koneksi internet guna pembelajaran. Pertama karena masalah kuota gitu kan. Karena untuk pembelajaran kan kuota yang mereka butuh kan lumayan cukup besar. Dan tidak semua anak mempunyai uang yang cukup untuk membuat kuota setiap harinya. Bahkan ada beberapa anak yang hatinya harus bergantian dengan orang tuanya. Jadi dengan adanya ini bisa mempermudah mereka untuk proses pembelajaran dan menerima pelajaran. Selain kuota itu ada gak sih kekurangan dari siswa lain? Mungkin seperti handphone atau apa? Handphone ada. Seperti yang saya bilang tadi ada beberapa anak yang belum punya handphone dan ada juga yang harus bergantian dengan orang tuanya. Sedangkan orang tuanya biasanya pagi hari harus melakukan kerja di luar rumah gitu. Jadi mereka harus memerjakan tugas di waktu yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Jan Uria dan Siva, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.